Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan video ibu guru Hari ini hari selasa, kita masih belajar tentang tema alat komunikasi ya Nah anak-anak kegiatan kita yang pertama adalah mewarnai gambar beduk Ya karena kita sedang membahas alat komunikasi tradisional dan media cetak Nah anak-anak ini dia gambar beduknya Nanti silakan ditebalkan ya gambar beduknya Kalau sudah, saya akan diwarnai Nah seperti ini ya, kita akan mewarnai gambar beduknya Supaya terlihat lebih bagus Nah lihat, ini adalah beduk, gambar beduk Jadi anak-anak beduk itu digunakan biasanya di masjid Untuk memanggil orang-orang dan mengingatkan waktu untuk beribadah atau sembahyang Oke, nah ini ya anak-anak Ini adalah beduk Jadi beduk itu biasanya cara menggunakannya adalah dipukul Nah itu ada lingkarannya Kemudian di sebelahnya atau di depannya itu sudah ada tongkatnya yang untuk digunakan untuk memukul Nah ya, seperti itu ya anak-anak Ini adalah beduk Oke Beduk digunakan untuk memanggil orang-orang untuk beribadah Dan beduk biasanya adanya di masjid Nah, anak-anak disini diwarnai ya Sesuka hati anak-anak warnanya apa Karena beduk biasanya itu dibuat dari kayu Kemudian yang dipukul itu adalah biasanya bahannya adalah kulit Misalnya kulit kerbau, kulit kambing, kulit sapi Nah seperti itu ya Nah ini ibu guru menggunakan warna coklat Biar sesuai dengan warna kulit Nah seperti itu Terus kaki-kakinya ibu guru menggunakan warna coklat tua Karena biasanya yang digunakan itu adalah kayu bahannya ya Untuk anak-anak nanti bebas ya Mau mewarnai menggunakan warna apa Oke Nah seperti ini ya anak-anak Silahkan nanti diwarnai Sesuai dengan warna kesukaan anak-anak Oke Iya warnai sesuai warna kesukaan anak-anak Nah ini dia beduknya Oke nanti anak-anak warna-warni ya Boleh supaya bagus beduknya Nah Ini dia ya Beduk ibu guru Nah anak-anak nanti Nanti anak-anak warnai warna-warni ya Warnai warna-warni supaya beduknya bagus Nah ingat-ingat ya Bagaimana cara menggunakan beduk Beduk itu Ukurannya besar Jadi beduknya hanya diam saja Kemudian Anak-anak memukulnya menggunakan tongkat Atau orang-orang Memukulnya menggunakan tongkat Jadi bunyinya Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Namanya namanya beduk Seperti itu Beduk ini besar sekali ya anak-anak Sangat besar Nah Biasanya beduk ini tidak dipindah-pindah Dia berada di satu tempat Oke Nah ini warna-warni Kenapa beduk? Ya beduk itu termasuk alat komunikasi Jadi pada zaman dahulu Belum ada alat komunikasi elektronik Atau speaker contohnya Yang memudahkan orang-orang untuk memanggil orang lain Kalau zaman dahulu Tidak ada yang namanya Listrik itu jarang anak-anak Jadi Untuk memanggil orang-orang Untuk mengumpulkan orang-orang Mengingatkan orang-orang Untuk waktu beribadah Itu menggunakan alat-alat tradisional Dimana Kalau di masjid Itu menggunakan beduk Sedangkan Kalau di kereja Biasanya menggunakan lonceng Seperti itu ya Ada juga biasanya Kalau di desa-desa Itu menggunakan Apa ya namanya ya Kentongan Atau kukul ya Kalau bilang Di Bali Nah itu untuk Mengumpulkan warga Karena dulu tidak ada telepon Tidak ada juga speaker Untuk memanggil orang-orang Dengan suara yang keras Jadi Digunakan alat-alat tradisional Yang tetap Dengan suara yang keras Dan bisa memanggil orang-orang yang lain Tanpa menggunakan listrik Ya Jadi dibuatnya Dengan bahan-bahan yang Seadanya Nah nanti Dilanjutkan ya Sesuai dengan warna Kesukaan anak-anak Boleh menggunakan Kayon Boleh menggunakan Pensil warna Oke kita lanjut ke kegiatan yang kedua Yaitu Memasangkan gambar Sesuai dengan pasangannya Nah anak-anak Nanti siapkan pensilnya ya Kita akan memasangkan Gambar-gambar Sesuai dengan pasangannya Atau tempatnya Biasanya ada di mana Nah disini Sudah ada ya Ada gambar beduk Ada gambar lonceng Ada gambar bel Dan juga ada Kantongan Nah sesuai dengan yang ibu guru Sudah sebutkan tadi Informasikan bahwa Beduk itu Adanya di mana Ya beduk itu Adanya di Apakah di Posonda Apakah di Sepeda Atau di Kereja Atau di Masjid Ya beduk itu Adanya di Masjid Silahkan ditarik saja ya Beduknya ke arah Masjid Kemudian Lonceng Lonceng ada di Mana Apakah lonceng ada di Sepeda Bukan ya Yang ada di Sepeda itu Bel Jadi lonceng itu Adanya di Gereja Biasanya digunakan Di gereja Kemudian Ini ada Bel Bel itu Biasanya digunakan Di mana Di sepeda Bukan di Posonda Kalau di Posonda Biasanya Menggunakan Kentongan Nanti anak-anak Tarik garisnya ya Nah tugas yang ketiga Kita adalah Bersajak Koran Anak-anak Nanti Anak-anak Mengikuti ya Ibu-ibu Nah kemudian Anak-anak boleh Diafalkan dulu Setelah itu Anak-anak boleh Bersajak dengan Mama dan Papa Oke Nah begini Sajanya Koran Koran Adalah Surat Kabar Ada Informasi Dan ada Berita Setiap Pagi Ayah Membacanya Membaca Koran Di teras Depan Rumah Seperti itu ya Burung Leng sekali Koran Koran Adalah Surat Kabar Ada Informasi Dan ada Berita Setiap Pagi Ayah Membacanya Membaca Koran Di teras Depan Rumah Seperti itu ya Anak-anak Nah Anak-anak Demikianlah Kegiatan hari ini Semoga selalu ya Belajar dari rumah Jangan lupa jaga kesehatan Terima kasih Sampai jumpa Anak-anak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati